Komandan Pangkalan Angkatan Laut dan Lanal Dumai, Kolonel Himawan, melakukan kunjungan ke Rokan Hilir, meninjau pos Angkatan Laut yang berada di wilayah posisir Rokan Hilir. Kunjungan kerja dan Lanal Dumai, Kolonel Laut, Himawan, disambut oleh Wakil Bupati Rokan Hilir, Jamiludin, bersama unsur Forkopim Darohil. Kedatangan dan Lanal disambut dengan adat Melayu, seperti pengkalungan songket, pencak silat dan tepuk tepung tawar. Dan Lanal menyampaikan dalam kunkar ini, dirinya ingin melihat posal yang berada di wilayah posisir Rokan Hilir, seperti posal Bagan Siapi-Api, posal Sinaboi, posal Panipahan, dan posman Pulau Halang. Keberadaan posal sebagai perpanjangan tangan Lanal perlu untuk ditinjau dan diawasi. Selain mengecek keberadaan posal, kunkar ini sekaligus untuk melihat keberadaan Babit Pond Mar, yang baru saja dikukuhkan sebagai prajurit yang memberdayakan wilayah pertahanan laut. Dan Lanal menginginkan keberadaan Babit Pond Mar bisa bersinergi bersama unsur terkait dalam menjalankan tugas. Babit Pond Mar juga diminta mengumpulkan data potensi maritim yang bisa dikembangkan untuk mendukung berbagai sektor, seperti pertahanan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Secara khusus, Babit Pond Mar ini diperintah oleh Kepala Staff TNI Angkatan Laut untuk mengumpulkan semua data tentang potensi maritim yang ada di wilayah tersebut, yang nantinya akan dikembangkan untuk mendukung, baik itu dari sektor pertahanan, ekonomi, kesejahteraan masyarakat. Dalam kunjungan kerja ke Rohil dan Lanal juga direncanakan akan melakukan bakti sosial di laut dan di posal panipahan. Jadi, TVR Riau melaporkan.